Bab 1366 Armada Federasi Itu benar, dan banyak orang telah melihatnya. Saya yakin berita akan segera datang kepada Anda. Saya baru saja mengkonfirmasi dengan Anda bahwa ini telah terjadi. Selain itu, Douluo adalah batas sistem penyembuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Federasi Douluo juga eksistensi yang unik. Oleh karena itu, kita masih harus memikirkan tentang sek tetang. Apa? Arti sistem penyembuhan Douluo ekstrim, tanpa kebaikan, Daitian Ling juga dapat membayangkan. Sistem penyembuhan Douluo ekstrim dapat hidup dan mati dengan tulang dan tulang. Itu benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Sek tetang dan akademi srek berada dalam semangat yang sama. Dengan orang yang begitu kuat, bagaimana mungkin dia tidak memperhatikannya? Menarik nafas dalam-dalam, Daitian Ling tersenyum pahit, Guru, apakah Anda mengatakan bahwa saya terlalu sombong? Masalah ini bisa diselesaikan dengan cara ini. Jika dia memiliki waktu yang lebih baik dan menyetujui permintaan sek tetang, maka dia tidak akan banyak hal yang akan terjadi nanti. Sekarang, keluarga kerajaan pasif. Yang mulia, sekarang bukan waktunya untuk minum obat penyesalan, tapi untuk melihat bagaimana menangani masalah lanjutan, kata Kin Chi kepada Daitian Ling. Apakah guru punya saran bagus? Tanya Daitian Ling. Dengan ramah berkata, ada beberapa pemikiran, karena masalah telah mencapai titik ini, lebih baik untuk. Ketika seluruh benua bintang luo berada di bawah pengaruh keputusan lima dewa, sekelompok orang berkumpul bersama di gua yang gelap. Cahaya di sini sangat lemah, dan bahkan orang dengan penglihatan yang sangat baik hanya dapat melihat sosok yang kabur. Setiap orang mengenakan jubah hitam besar, menutupi seluruh tubuhnya. Blat demon, bagaimana situasinya? Bagaimana dengan tes darah dari demon emperor? Sebuah suara agung terdengar, bergema di ruang bawah tanah. Suara serak lainnya berkata, situasinya tidak buruk. Obat pada dasarnya dapat dipastikan efektif. Jika Anda terus menggunakannya, Anda harus dapat mengendalikannya. Setelah Raja Iblis dapat pulih, bahkan jika Sky Do Uluo dibangkitkan, itu tidak akan menjadi apa-apa. Bagaimana Anda menangani masalah jiwa King Tian Do Uluo yang kembali ke sek tetang? Bisakah jiwa King Tian Do Uluo ditangani dengan benar? Suara agung itu bertanya lagi. Kaisar yakinlah, saya telah menanganinya dengan baik. Ketika Yun Ming masih hidup, saya bukan lawan, tetapi sekarang dia hanya memiliki jiwa, hanya ikan di papan potong. Wah, time space sutle sangat penting, semuanya harus dilakukan. Yang paling penting adalah memastikan pengembalian artefak dengan aman. Oke, kamu bisa terus memberikan obat kepada Kaisar Iblis, semoga tidak akan ada masalah. Kaisar, sikap pagoda Chuan Ling agak ambigu baru-baru ini dan telah mengganggu beberapa kerja sama dengan kami. Suara wanita yang manis terdengar. Kehidupan pagoda penyebaran roh tidak mudah sekarang. Tidak mudah bagi mereka untuk menyingkirkan kita. Beritahu Qiang Wu Dong Feng untuk mempersiapkan kerajaan bintang luo. Waktu panen akan datang. Ya. Suara wanita melanjutkan, Kaisar, maka Tang Wulin, master sekte baru dari sekte Tang, telah memenangkan empat pertandingan berturut-turut di kerajaan bintang luo. Kami juga menonton video permainan. Jika Tang Wulin benar-benar baru berusia 20 tahun ketika dia sudah tua, bakatnya memang sangat tinggi. Orang ini tidak bisa tinggal. Kebetulan Sang Diang juga bertanya kepada kami. Apakah dia mengambil kesempatan untuk melakukannya? Jika tidak, begitu dia dewasa, dia mungkin akan menjadi orang lain di masa depan. Orang semacam itu. Ah, Anda mengaturnya. Satu pukulan membunuh tidak bisa memberinya kesempatan. Kaisar Ming tidak ada di sana? Tanya Kaisar Ming secara pribadi memimpinnya. Tang Men, whom? Perahu sebuah kapal perang besar sedang berlayar di laut. Melihat sekeliling, di lautan luas, ada perasaan putus-putus. Di antara mereka, yang paling mencolok adalah tiga kapal perang raksasa di armada besar. Di antara tiga kapal perang raksasa, yang paling depan adalah yang paling masif. Lambungnya seperti kota yang bergerak. Di dek lambung kapal yang besar, setidaknya ratusan pesawat pemandu jiwa paling canggih diparkir di sana. Lautnya sangat luas, terlihat seperti monster besar. Di sekitar tiga kapal induk-induk, terdapat juga berbagai kapal perang. Jumlah total kapal perang ini berjumlah lebih dari 300. Terlihat jelas bahwa di kapal perang ini, meriam raksasa berkilauan dengan kilau logam. Siap diluncurkan kapan saja. Kamar Kapten Kapal Induk Poseidon. Hanhaido Luo Chen Xinjie duduk di kursi utama dan bertanya kepada ajudannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai perairan kerajaan bintang Luo? Laporkan ke Marskal. Dengan kecepatan mengemudi saat ini, kita akan dapat tiba paling lama dalam 10 hari. Semua radar pengacau telah diaktifkan dengan kemampuan deteksi. Kekaisaran bintang Luo. Kami tidak akan ditemukan setidaknya selama 7 hari. Bagus. Chen Xinjie menanggapi dengan ringan. Dia berdiri, pergi ke jendela kapal dan melihat keluar. Ada lautan luas di luar, tetapi di matanya sebagai seagot douluo, laut adalah pasangannya yang paling intim. Bagaimanapun, perang tidak ditunda lagi. Sedangkan untuk militer, suara elang terlalu kuat. Sebagai salah satu pemimpin elang, mustahil baginya untuk menekan pendapat semua orang dalam situasi ini. Yuiwe, apakah kamu akan menyalahkan aku? Pertempuran ini harus dilakukan. Untuk pengembangan daratan, untuk teknologi federal. Untuk masa depan umat manusia, diperlukan integrasi sumber daya. Jangan khawatir, saya akan berusaha sekuat tenaga untuk mengurangi pembunuhan jika badut yang diajarkan oleh roh kudus berani memimpin, maka mereka akan dihancurkan sampai mati di hadapan saya. Ada sebanyak 10 dari 18 dewa perang di kuil perang. Ada pria kuat yang tak terhitung jumlahnya di legion utama, dan bahkan limit douluonya duduk sendiri. Dia tidak terlalu memikirkan kekaisaran douling, lawan utamanya adalah kekaisaran bintang luo. Selama kekaisaran bintang luo dikalahkan oleh kekuatan petir, dan bintang luo dikendalikan, douling hanya memiliki satu cara untuk menyerah. Yuiwei, jika Anda bersedia memberi saya kesempatan, mungkin saya tidak akan muncul di sini. Untuk Anda, saya bersedia menyerahkan seluruh dunia. Namun, kamu tetap menolak untuk memberiku kesempatan ini. 10 hari 10 hari kemudian, itu adalah waktu bagi kekaisaran bintang luo untuk menghadapi badai armada federal. Saat aku bangun, matahari sepertinya menjadi lebih cerah. 5 pertempuran dan 4 kemenangan menyelamatkan nyawa seorang ekstremi douluo mendorong munculnya ekstremi douluo baru. Juga menjerah semangat wakil master menara-menara transmisi roh. Situasi yang awalnya tidak menguntungkan berkembang ke arah yang menguntungkan dalam semua aspek apa yang begitu tidak menyenangkan tentang Tanggulin. Setelah dia kembali kemarin, smiling douluo telah memberitahunya bahwa bahkan jika dia kalah dalam pertempuran terakhir, kekaisaran bintang luo bersedia menerima persyaratan Tangsekte, tetapi harganya lebih rendah. Artinya, misi Tanggulin dalam perjalanan ini sebenarnya sudah selesai. Hari ini akan menjadi pertama kalinya dalam hidupnya dia benar-benar akan menghadapi limit douluo di medan perang. Tidak peduli seberapa kuat lawan sebelumnya, dia tidak bisa dibandingkan dengan ekstremi douluo. Terlebih lagi, ekstremi douluo ini juga merupakan master armor pertempuran 4 karakter. Pertempuran 5 dewa, pertempuran terakhir, pertempuran baju besi. Dia bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya, Tanggulin, apakah kamu siap? Ya, sudah siap. Berkah suci kemarin, setelah malam wawasan, sepenuhnya terintegrasi dengannya. Rasa integrasi sebelumnya menjadi lebih kuat. Bahkan Tanggulin sendiri tidak tahu seberapa besar efektivitas tempurnya saat ini, tetapi pasti dalam proses sublimasi berkelanjutan. Terkadang, kemajuan yang terlalu cepat juga bisa membuat orang khawatir. Di bawah pengaruh berkat Tuhan, hukum rahasia bawaan sekte ontologi telah menjadi lebih dekat dan lebih dekat ke alam daceng. Hukum rahasia bawaan tidak dapat membuat seseorang menjadi tak terkalahkan di dunia, tetapi dapat membuat orang yang berada di jalan menuju tak terkalahkan di dunia menjadi lebih mulus. Melawan Grace, dia bukan sepenuhnya tanpa keuntungan, setidaknya dalam hal garis keturunan, dia mampu menekan naga suci doulo ini sampai batas tertentu. Membuka jendela dan menghirup udara segar setelah mandi, Tanggulin dan teman-temannya sarapan bersama. Yusui, bersiaplah untuk perjalanan pulang. Kita tidak bisa terus menunda di sini. Aku tidak tahu bagaimana situasi saat ini di pihak federal. Setelah keputusan lima dewa selesai, kita akan menyerahkan ke Kaisaran Bintang Luo. Paling banyak, kita akan tinggal. Dalam tiga hari, saya kembali ke federasi. Sekte Tangg menyatakan perang dengan Pagoda Rohcuan dan federasi pasti berada di bawah tekanan yang luar biasa. Dia ingin kembali lebih awal untuk membantu Amorous Douluo menghadapinya bersama. Dan sekarang setelah dia terungkap, Ibu Baptiste secara resmi menjadi limit Douluo. Kemudian, Akademi Srek harus memiliki rencana untuk masalah tersebut. Setidaknya Anda perlu tahu dari Elder Long dan Ibu Baptiste Anda berapa banyak orang kuat yang dapat mendukung Srek dalam proses melakukan panggilan. Pada saat yang sama, setelah saya kembali, saya harus menemukan energi kehidupan yang cukup untuk memberikan benih kehidupan secepat mungkin. Hanya setelah Seed of Life memurnikan seluruh Danau Poseidon, kota Srek dapat dibangun kembali. Bab 1367 bebaskan dirimu. Dia punya banyak hal untuk dikerjakan. Setelah masalah di sini diselesaikan dengan baik, Anda harus segera kembali. Dengan senjata yang disediakan oleh Sekte Tang, dia percaya bahwa Kekaisaran Bintang Luo masih sangat yakin bahwa itu dapat menghalangi federasi untuk memulai perang dengan mudah. Oke. Long Yusui mengangguk ke Tang Wulin dan pada saat yang sama menatapnya dalam-dalam. Keputusan dari Lima Dewa Melihat pria muda di depannya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kesurupan, dia masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia pertama kali datang ke Legiun Dewa Darah, dia sedikit sedih. Hanya butuh waktu lama sebelum dia berada di puncak. Jiang Wiyue yang duduk di sebelah Long Yusui menyentuhnya dengan lembut dan berbisik, ada beberapa hal yang bisa dilihat dan tidak bisa dimakan. Rasanya sangat tidak nyaman. Mari kita pilih apa yang bisa dimakan. Aku tidak bisa berhenti makan. Mulutmu. Semua yang kuat di tempat kejadian secara alami dapat mendengar apa yang dia katakan. Wajah Long Yusui langsung memerah, menatapnya dengan ganas dan menginjak kakinya dengan penuh semangat. Ekspresi semua orang berubah menjadi senyuman dan Tang Wulin juga sedikit malu, dia hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa. Bos, bagaimana kamu akan bertarung hari ini? Pertarungan dengan tim Raja Surgawi hari itu sama sekali tidak membuat ketagihan. Ketika kita melihat ke belakang dan menunggu lima dewa Anda berakhir, mari buat janji dengan mereka lagi. Kali ini Long Yusui pasti akan berpartisipasi. Dia berkata dengan penuh semangat. Sebelum Tang Wulin dapat berbicara, Lei Zheng Yu sudah berkata, apakah kamu yakin Long Yusui akan berpartisipasi? Setelah menonton keputusan lima dewa pemimpin tim, aku khawatir mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk menantang, kan? Iya. Kekuatan Tang Wulin dalam pertunjukan lima dewa telah mencapai titik di mana para jenius dari tim Raja Surgawi harus melihatnya. Dalam menghadapi lawan seperti itu, apakah dia dapat memiliki keberanian untuk bertarung memang sebuah pertanyaan? Tang Wulin tersenyum dan berkata, terbang sendiri. Setelah kata-kata ini, semua orang saling memandang dan bahkan Yesing Lan tersenyum dan berkata, betapa terbang sendiri, sangat menantikannya. Bertarung dengan baju besi adalah pejuang paling komprehensif dari master jiwa tingkat tinggi, kekuatan mekar terbaik. Terutama saat menghadapi lawan yang begitu kuat, merupakan suatu kehormatan untuk bertahan di setiap detik. Terlebih lagi, dia telah memenangkan empat pertandingan di depan lima dewa. Bebaskan dirimu, ini adalah pertarungan dengan semua kekuatan tanpa keraguan dan tanpa gagasan tentang kemenangan atau kekalahan. Tidak ada terlalu banyak perhitungan dan tidak ada rencana. Itu untuk menghadapi yang kuat dan menunjukkan semua upaya Anda sendiri. Selama ini bisa tercapai, Tanggulin akan puas. Dan dia juga yakin bahwa permainan ini pasti akan membuatnya merauk banyak uang. Stadion Empire masih penuh sesat. Hari ini adalah pertandingan terakhir lima dewa dan sulit untuk menemukan tiket. Hari ini adalah pertempuran baju besi. Kamu berkata, di sisi kekaisaran, akankah berada di bawah diadem naga ilahi untuk bertarung secara langsung? Sulit untuk mengatakan bahwa jika berada di bawah diadem naga ilahi untuk bertarung secara langsung, itu tidak akan mulia bahkan jika menang. Itu yang memalukan. Kamu sudah pernah memainkan ekstreme douluo sebelumnya. Ini hanya pertandingan persahabatan antara sekte Tang dan kekaisaran. Kita hanya perlu menonton kegembiraannya. Itu tidak melibatkan negara manapun. Perselisihan antara sekte Tang dan kekaisaran kita jauh lebih baik daripada perselisihan dengan federasi douluo. Masuk akal, tetapi master sekte Tang benar-benar hebat? Terhubung dengan kekuatannya sendiri. Saya memenangkan empat pertandingan. Saya bertanya kepada teman-teman master jiwa di sekitar saya. Dia mengatakan bahwa master sekte Tang ini setidaknya memiliki kekuatan level super douluo dan juga memiliki dukungan latar belakang sekte Tang jadi dia bisa memenangkan banyak permainan. Anda dapat melihat penampilannya dalam pertempuran senjata. Dia harus menggunakan semua artefak. Saya hanya tidak tahu apakah pertempuran baju besi hari ini akan menggunakan artefak dari sebelumnya. Saya tidak terlalu sering melihatnya kemarin. Jelas, permainan sudah berakhir. Ya, kemarin itu terlihat sangat aneh. Begitu senjata master sekte Tang diambil, sepasang palu raksasanya benar-benar lebih aneh, palu sebesar itu, sungguh kau boleh mengambilnya, katamu, apakah itu kosong? Apakah kau idiot? Apakah kau tidak melihat efek palu yang menghantam tanah? Aku benar-benar khawatir jika dia menggunakan senjata ini di battle armor hari ini, aku khawatir stadion saya tidak tahan. Itu tidak benar. Kemarin seseorang melihat bahwa gimnasium diperkuat dalam semalam. Dikatakan bahwa untuk pertempuran terakhir hari ini, banyak pemandu roh pertahanan yang besar telah diperoleh. Saya takut dengan apa yang akan terjadi dalam pertempuran hari ini. Pertanyaan. Itu bagus, itu bagus. Keselamatan dulu, jika benar-benar runtuh, kita akan menjadi satu-satunya yang tidak beruntung. Apa maksudmu? Apakah kamu punya tiket? Ya. Saya membeli paket itu pertama kali. Pada saat itu, tidak terlalu mahal. Oh, saya sangat menantikannya. Kamu punya tiket? Kamu punya tiket? Kamu, kamu, kamu. Semua jenis diskusi telah mengelilingi seluruh Stadion Empire. Suasana hangat seolah membumbung ke langit menyebabkan seluruh langit di atas kota Singluo terbakar. Di tengah kerumunan, pertempuran terakhir lima dewa akan segera dimulai. Di gimnasium, di mimbar, kaisar kekaisaran hari ini Dai Tianling datang lebih awal dibandingkan dengan kemarin, duduk di tengah mimbar, melihat ruang kosong di bawah, ekspresinya sedikit serius. Hari ini, Shenglong Douluo Enci tidak lagi di sisinya. Hanya tersenyum Douluo Hujie yang masih ada. Yang mulia, Anda harus benar-benar santai. Dalam adegan hari ini, bahkan saya tidak berpikir master sekte kita punya kesempatan. Kata Hujie sambil tersenyum. Dai Tianling meliriknya, Oh, apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Sambil tersenyum, Hujie terkekeh. Tentu saja. Bagaimanapun, itu adalah kebaikan. Meskipun saya tidak pernah diakinkan olehnya, saya harus mengakui bahwa dalam hal tingkat kultivasi, dia memang lebih kuat, tetapi otaknya sedikit lebih buruk. Dai Tianling hampir putar matamu, bisakah kamu mati tanpa menyakitinya? Dia tidak ada di sini, Anda tidak memaafkan. Hujie memandang lapangan bermain sambil tersenyum. Hari ini adalah pertempuran terakhir. Setelah selesai, perjalanan Tanggulin akan berakhir, dan dia akan kembali ke federasi secepatnya. Setelah bergaul hari-hari ini, apalagi, dia benar-benar enggan meninggalkan master sekte ini. Melihat dia menciptakan keajaiban setiap hari sebenarnya menjadi semacam kesenangan. Melihatnya tumbuh setiap hari, menantikan lebih banyak keajaiban, rasa antisipasi ini tidak terlihat selama bertahun-tahun. Aku harap semua berjalan dengan baik. Meskipun kinerja Tanggulin sangat acacing dalam keputusan lima dewa ini, situasi federal tidak optimis, setelah kembali, dia harus menghadapi banyak hal. Apalagi dia sendiri memiliki identitas master pavilion dari Sea God Pavilion di Shrek Akademi. Semua ini adalah rantai belenggu yang dikenakan padanya, dia ingin menerobos belenggu, dia harus bekerja lebih keras. Bagaimanapun, ini bukan lagi 10 ribu tahun yang lalu, apalagi 20 ribu tahun yang lalu, era yang dapat diputar balik oleh satu orang saja. Dibandingkan dengan federasi, kekaisaran bintang luo masih sedikit tertinggal dalam hal ini. Saya hanya berharap Tanggulin bisa menerobos pengepungan. Apakah itu memulihkan Shrek atau membiarkan Sektetang mendapatkan kembali kejayaannya di federasi, itu bukanlah tugas yang mudah. Bagian luar stadion sedang berjalan lancar, dan hal yang sama berlaku di dalam stadion. Jumlah spanduk hampir dua kali lipat dari kemarin, dan ada rasa perbedaan. Beberapa spanduk mirip dengan hidup kekaisaran jelas, orang-orang yang tidak ingin melihat lima kekalahan beruntun kekaisaran. Ada juga beberapa orang yang berbeda, semua slogan mereka ditujukan kepada Tanggulin. Bagi sekte Tang, penerimaan mereka lebih tinggi, dan mereka lebih menantikan untuk melihat keajaiban. Di zaman modern, satu orang dapat menyelesaikan lima dewa dan memenangkan kemenangan akhir. Itu tidak diragukan lagi akan menjadi pahlawan yang akan didukung oleh seluruh kekaisaran bintang luo. Mereka menantikan kemunculan para pahlawan dan berharap untuk melihat yang tertinggi dalam kepahlawanan pribadi. Bagaimanapun, setidaknya selama lebih dari 10 ribu tahun, tidak ada yang bisa menyelesaikan lima dewa. Meskipun lima dewa yang dihadapi Tanggulin kali ini bukanlah tabrakan nyata antarnegara, barisannya sama dengan barisan terkuat kekaisaran bintang luo. Namun, orang yang cerdas secara alami memperhatikan naga suci douluo yang tidak muncul di mimbar, dan secara alami memahami lawan kuat seperti apa yang akan dihadapi Tanggulin hari ini. Jika ingin mengalahkan ekstremi douluo yang sudah lama terkenal, kesulitan ini memang masih terlalu besar. Senyum tipis muncul di wajahnya ketika Tanggulin keluar dari zona tunggu, ada perasaan bahwa semuanya menjadi berbeda. Bab 1368 Pertempuran Terakhir Dari Lima Dewa Di awal game pertama Lima Dewa, dia sebenarnya penuh ketegangan. Saat itu, dia sedang menghadapi Huang Zheng Yang, pilar kekaisaran. Lawan ini sendiri tidak terlalu kuat dalam kultivasi, tetapi obsesinya dengan Mecha memberinya kemampuan kontrol yang sangat kuat. Kemenangan di game itu sebenarnya sangat mendebarkan, jika Huang Zheng yang kurang mengenalnya, tidak akan mudah baginya untuk menang. Kemudian tibalah game kedua, saat menghadapi Zhang Geang, penonton tertekan, dan jiwa lawan memang lebih kuat dari dia dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Jiwa berusia 200 ribu tahun, jiwa tumbuhan yang paling kuat, Tundering Helvine, dan jiwa kelahirannya, Nether Flame Beast, semuanya sangat kuat. Jika bukan karena keunikan dari anggur penjara Yan yang bergemuruh, ditambah dengan identitas Tang Wulin sendiri sebagai putra alam, Cui Jin dapat mengembalikannya. Dia sudah kalah dalam permainan itu. Dan jika Master Sekte Tang kalah dari Wakil Master Menara Pagoda Pemindahan Roh, tidak ada yang akan menyebutkan berapa usianya, hanya identitas kedua belah pihak. Tekanan adegan itu bahkan lebih besar. Setelah dua kemenangan berturut-turut, tekanan sedikit meredah, tetapi lawan yang dia hadapi bahkan lebih kuat. Bagaimanapun, Tang Wulin tidak menyangka bahwa di game ketiga dia akan menghadapi ahli ekstremi Douluo. Jika bukan karena kehususan yang muncul di kilin Douluo Tongyu, dia juga akan kalah. Dan yang itu pasti bisa digambarkan sebagai pertempuran yang pahit. Lima elemen besar jarum ilahi yang mengendalikan hidupnya mengancam hidupnya beberapa kali. Meskipun dia hanya bisa menggunakan basis kultivasi Super Douluo pada saat itu, dia memiliki ranah batas Douluo. Bagaimana bisa Super Douluo biasa bisa sama? Di saat-saat terakhir, penerus Tongyu lemah karena pemurnian manik-manik kilin yang membuatnya menang tipis. Bahkan jika Tongyu hanya memiliki kekuatan Super Douluo untuk terus bertarung, hasilnya masih tidak dapat diprediksi. Setelah kemenangan ini, Tang Wulin sangat lega, terutama setelah menyelamatkan Kilindo Uluo, suasana hatinya sangat baik saat itu, dan ini adalah pertama kalinya dia merasa bahagia setelah datang ke sini. Di game keempat, menghadapi Weiping Blood Vig Luo Chu Tiang-e, Master Senjata. Faktanya, jika Chu Tiang-e tidak menggunakan fajrah, Tang Wulin benar-benar siap untuk menggunakan tombak naga emasnya dan lawan untuk bertempur senjata dan meningkatkan persenjataannya melalui pertempuran senjata. Kemampuan. Tetapi hal-hal menjadi bumerang yang mulia memainkan tipuan, Raja Kong Suo mengambil tombak naga emas Tang Wulin, jadi dia harus menggunakan jiwanya untuk menempa palu perak yang tenggelam dan palu raksasa itu melakukan tendangan voli untuk menyelesaikan rencana tindak lanjutnya. Mengandalkan Super Gun yang sempat menghebohkan penonton, ia akhirnya berhasil mengalahkan lawannya dan meraih empat kemenangan beruntun. Yang mengejutkan, setelah ini, dia mengenali Roh Kudus Do Uluo sebagai Ibu Baptis yang sebenarnya mengarah keandalan Akademi Srek ini yang memiliki gelar sistem penyembuhan pertama di daratan dan juga yang paling baik hati bergelar Do Uluo. Satu, batas lanjutan Do Uluo berhasil. Ini pasti kejutan. Setelah empat kemenangan berturut-turut, dia menyelamatkan Tong Yu, mengakui Ibu Baptis, dan Ibu Baptis dipromosikan menjadi ekstreme Do Uluo. Pada saat yang sama, kekaisaran Bintang Luo pada dasarnya menyetujui kondisi Sekte Tang. Hari ini, dia sudah berada di bawah semua tekanan. Hari ini, dia hanya ingin membiarkan dirinya pergi dan menikmati permainan. Ini adalah tempat yang sama, dan itu juga merupakan keputusan dari lima dewa, tetapi ketika dia masuk ke stadion besar hari ini, mentalitasnya sangat berbeda. Tampaknya seluruh dunia menjadi lebih berwarna, dan semuanya menyenangkan. Menyapu pandangannya ke arah kotak gimnasium, meskipun bagian dalam kotak tidak bisa dilihat dari luar, dia masih bisa merasakan secara samar di mana dia berada dengan mengandalkan induksi skala terbalik dari dia di lehernya. Memikirkannya, suasana hati Tanggulin menjadi sedikit rumit. Apakah dia benar-benar tidak memiliki perasaan sama sekali pada Naer? Tentu saja negatif. Tapi di dalam hatinya, Guyu sangat penting. Dia tidak tahu apakah dia harus mengharapkan Guyu untuk bangun atau membiarkan Naer mengendalikan tubuh Guyuena. Kau tahu, dia hampir kehilangan Naer sebelumnya. Jika Naer dan Guyu benar-benar bersatu, apakah dia masih dia? Apakah Naer masih Naer? Apakah Guyu masih Guyu? Hanya ketika memikirkannya, hati Tanggulin sedikit bingung. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut dan melihat ke sisi lain. Shenglong Douluo, yang memasuki arena hampir pada saat bersamaan, membangkitkan sorak-sorai penonton, hari ini berganti menjadi light suit. Dari wajah ekstremi Douluo ini, tidak ada perubahan emosional. Ketika dia mencapai level kultivasinya, tidak peduli bagaimana emosinya berfluktuasi, dia bisa menyembunikannya dengan baik. Tanggulin menganggup padanya, mengungkapkan rasa hormatnya pada ekstremi Douluo. Ada senyuman tipis di wajah Enci, dan dia penuh emosi ketika dia melihat pemuda di depannya. Ada suatu masa ketika dia hampir mati di kaki murid-muridnya, tetapi hari ini, dia telah mampu berdiri tegak di depannya dan menantang dirinya sendiri. Waktu berlalu sangat cepat, tetapi tingkat pertumbuhannya telah melampaui waktu. Seberapa jauh dia bisa melangkah di masa depan tidak diketahui. Tapi dia tahu betul bahwa di masa depan, selama dia bisa bertahan, dia pasti bisa mencapai levelnya, atau bahkan melebihi levelnya. Hari ini, atas nama kekaisaran dalam pertempuran terakhir lima dewa, itu adalah manusia pertama di kekaisaran, dekan Akademi Monster, penguasa keluarga kerajaan kekaisaran, dan Douluo tertinggi dan naga suci Douluo di mahkotai dengan anggun. Game ini juga akan menjadi yang paling seru setelah pertunjukan lima dewa dimulai. Ayo nikmati game ini bersama-sama. Ini juga game terakhir dari rangkaian pertandingan persahabatan ini. Saya telah diberi wonang oleh yang mulia untuk mewakili kerajaan. Master Sekte Tang berkata bersorak, berharap dia bisa menciptakan keajaiban lagi. Atas nama kekaisaran, dukung Tang Wulin. Begitu kalimat ini keluar, semua penonton menunjukkan keterkejutan, tetapi komentator menekankan bahwa ini adalah permainan persahabatan. Untuk sementara, ekspresi orang-orang mulai meredah. Ya, Anda harus menikmati permainan ini daripada pergi. Pikirkan tentang situasi apa yang terlalu banyak. Ini adalah duel terkuat meskipun tidak ada yang mengira Tang Wulin bisa mengalahkan Divine Dragondo Uluo, pertandingan ini adalah duel terpenting dan terkuat. Tang Wulin telah sepenuhnya menunjukkan dengan empat kemenangan pertama bahwa ia memenuhi syarat untuk menantang Saint Dragondo Uluo. Penci telah memperhatikan Tang Wulin yang berlawanan, dan dia terkejut menemukan bahwa Tang Wulin hari ini sedikit berbeda. Dibandingkan dengan ketenangan beberapa game sebelumnya, hari ini ia tampak penuh energi, tak terlihat, ada aura indah di sekujur tubuhnya. Itu bukanlah akumulasi momentum yang ditimbulkan oleh kemenangan terus-menerus, tetapi perasaan semangat yang tinggi. Ketika saya masih muda, saya sepertinya pernah melakukan ini sebelumnya, tidak takut akan segalanya dan bergerak maju dengan berani. Adapun status Tang Wulin saat ini, patut dipuji bahwa dia dapat mempertahankan keadaan ini. Apalagi dalam menghadapi diri sendiri dalam situasi yang sangat dinantikan. Kali ini, Enci mulai menantikan game ini, bahkan melupakan solusi yang ia diskusikan dengan Daitian Ling kemarin. Mampu menerima tantangan dari seorang pemuda yang kuat juga merupakan hal baik yang langka untuk anugerah itu. Dia tidak mengalami perubahan suasana hati seperti itu untuk waktu yang lama. Dia menantikan untuk melihat penampilan Tang Wulin yang lebih khas di pertunjukan ini. Semua kecemerlangan terkonsentrasi di lapangan bermain di bawah tatapan penuh semangat itu, mata orang-orang terkonsentrasi, dan semua pernapasan mulai menjadi kacau, hanya menunggu saat itu datang. Persiapkan, mulai. Pertarungan terakhir dari lima dewa, pertempuran baju besi, secara resmi dimulai. Ketika dia mendengar kata, awal, muncul, Tang Wulin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kebaikan di seberangnya. Di matanya, sepertinya ada dua gelombang listrik dingin yang keluar dengan keras. Berubah menjadi cuaca yang bergelombang, aura kuat bercampur dengan darah yang membara dan berdenyut keluar. Di belakangnya, cahaya dan bayangan naga emas besar muncul dalam sekejap, seolah-olah naga sungguhan sedang terbang. Sosok naga emas, sayap terbuka, dan nafas yang tidak bisa dipahami, setinggi 100 meter jauhnya. Vitalitas dan darah Tang Wulin tampak mendidih, dan gunung berbisik dan tsunami menyerang Grace. Tang Wulin sangat jelas tentang kelebihan dan kekurangannya saat menghadapi hadiah. Tidak ada keraguan bahwa budidayanya adalah kerugian terbesar, dan baju besi pertempuran tidak sebagus lawan. Lawannya adalah Master Armor Pertempuran 4 karakter. Di seluruh Douluo Star, 4 karakter battle armor Master paling banyak 2 digit. Namun, ia juga memiliki kelebihan, di antaranya keunggulan pertama terletak pada kekuatan darahnya. Menghadapi Tang Wulin, Kinci harus melampaui banyak aspek lain, hanya ki dan darahnya. Tang Wulin baru berusia 20-an. Itu adalah puncak energi dan darahnya. Kebaikan telah melampaui usia 100 tahun. Tidak peduli seberapa tinggi basis kultifasinya, selama dia tidak bisa melebihi batas dunia ini, maka miliknya ki dan darah pasti akan menurun. Pada saat yang sama, Tang Wulin sendiri memiliki garis keturunan Raja Naga Emas, garis keturunan Raja Naga Emas, menekan semua klan yang sama, bahkan semua seni bela diri akan terpengaruh sampai batas tertentu. Bab 1369 Pertarungan Puncak Meskipun ada celah dalam kultifasi, tidak diragukan lagi bahwa Raja Naga Emas akan memiliki efek menekan pada roh Naga Suci yang baik hati dan cerdas. Segil Raja Naga Emas Tang Wulin telah menembus sebanyak 12 level, dan aura Raja Naga Emas yang telah meningkat telah mencapai keadaan yang sangat besar. Dalam hal ini, garis keturunannya dapat memberikan tekanan yang sangat kuat pada kebaikan. Saat kedua belah pihak bertabrakan, kebaikan pasti akan terpengaruh. Oleh karena itu, Tang Wulin benar-benar melepaskan auranya segera setelah dia muncul, berharap dapat mempengaruhi kekuatan bertarung enci melalui kekuatan darah di awal. Ini adalah pertempuran di mana basis kultifasi tidak sama, jadi dia harus menggunakan semua yang dia miliki secara ekstrim. Cahaya kuat berkedip-kedip dan Tang Wulin melipat tangannya di depan dadanya dan setiap kali cahaya di matanya berubah, udaranya akan sedikit terdistorsi. Fluktuasi darah yang memancar membuat orang lain terlihat seperti naga dan momentum roket membuat auranya naik ke puncaknya. Jika Anda memiliki basis kultifasi rendah untuk menantang basis kultifasi kuat dengan basis kultifasi tinggi, Anda paling takut ditekan oleh lawan begitu Anda muncul, kemudian kemungkinan akan ditekan dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, Tang Wulin melepaskan napasnya sendiri saat ini dengan segala cara dan konsumsi hanya untuk menghindari ditekan oleh lawan-lawannya. Menghadapi ledakan api yang dilepaskan dari tubuh Tang Wulin, mata Shenglong Do Uluo Enci yang awalnya redup menyala dan raungan naga yang jelas terdengar darinya dan hanya naga putih dengan lingkaran cahaya emas di sekujur tubuhnya yang melonjak ke langit. Bangkit. Nafas cahaya yang kuat sepertinya menerangi seluruh dunia. Meskipun aura berbentuk naga Tang Wulin yang meningkat sombong, itu tampak ilusi. Tetapi naga putih yang bangkit dari tubuh pengasih tampak seperti tubuh asli jiwa bela dirinya, tetapi ternyata sepenuhnya bersifat fisik. Meskipun naga suci yang cerah ini berdampak pada aura raja naga emas Tang Wulin, setidaknya dari sudut pandang ini, dampaknya tampaknya tidak terlalu besar, melebarkan sayapnya dan terus-menerus mengucapkan mantra naga tidak dalam momentumnya. Menuruni angin. Sekadar penampakan, terlihat jelas celah antara kedua sisi di basis budidaya. Tang Wulin sudah mengharapkan ini dan tidak terkejut. Saat ini, dia mengambil inisiatif untuk menyerang. Dengan kilatan bentuk tubuh, dia bergegas menuju Grace seperti anak panah. Nafas raja naga emas di belakangnya tiba-tiba mengalir deras menuju tubuhnya seperti lautan sungai. Dalam sekejap, seluruh tubuh Tang Wulin menjadi emas dan seluruh tubuhnya tertutup sisik emas. Ia tidak menggunakan tubuh roh bela dirinya, tetapi pada saat ini, roh dan jiwanya tidak diragukan lagi telah mencapai puncak. Tinju kanannya tajam dan kilat menembus penghalang suara. Dengan raungan, dia seperti bola meriam emas dan dia berada di depan enci dalam sekejap. Melihat pukulan ini, saya tidak tahu berapa banyak master jiwa yang menonton pertempuran mengambil nafas, itu adalah kecepatan yang mengerikan dan rasa kekuatan yang mengerikan. Mampu menggunakan aura dan energinya sendiri sedemikian rupa, bahkan judul umum Do Uluo tidak bisa melakukannya. Judul biasa Do Uluo pasti tidak bisa melakukannya, karena kekuatan mental mereka tidak cukup untuk menyelesaikan transfer seperti itu, tetapi Tang Wulin melakukannya, dia dengan sempurna melelehkan kekuatan, darah, dan energinya sendiri menjadi satu. Ketika pukulan ini meledak, dia merasakan semacam perasaan yang menyegarkan dan menetes. Penci berdiri diam dan tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun, hanya mengangkat tangan kanannya. Boom! Rasanya seperti melakukan latihan yang tak terhitung jumlahnya dan tinju kanan Tang Wulin diblokir dengan kuat oleh tangan kanan yang baik hati. Dalam ledakan itu, sisi kemas bermekaran di permukaan kepalan tangan kanan Tang Wulin. Terjadi stagnasi singkat di kedua sisi tempat tersebut. Dapat dengan jelas melihat kombinasi kepalan tangan dan telapak tangan. Di saat yang sama, ada juga gelombang cuaca yang bergelombang yang terlihat dengan mata telanjang bergulir. Ruang di seluruh gimnasium tampak terdistorsi dan gelombang udara yang mengerikan menghantam penutup pelindung menyebabkan penutup pelindung gimnasium berkedit. Pria baik, sangat mendominasi. Sangat tampan. Saya tidak tahu berapa banyak gadis yang hadir, matanya sudah bersinar saat ini. Tabrakan maskulin semacam ini hampir menjadi yang paling menarik bagi kebanyakan wanita. Pukulan mengenai telapak tangan lawan, perasaan pertama Tang Wulin adalah bahwa gunung itu berdiri dan lawan itu seperti gunung agung yang tidak bisa diguncang. Setelah terkena pukulannya sendiri, ia tetap tidak bergerak. Tabrakan hebat itu menyebabkan jeda singkat antara kedua sisi. Di bawah tabrakan yang menakutkan, tubuh Tang Wulin sedikit berkontraksi, sosoknya berbalik, dan kaki kanannya terlempar seperti naga emas yang mengibaskan ekornya. Menghadapi kebaikannya, dia sama sekali tidak berani melepaskan energinya karena tidak mungkin mengguncang limit Doulo ini dengan melakukan itu. Oleh karena itu, dia benar-benar mengandung kekuatannya sendiri di dalam tubuhnya, mengandalkan kekuatan fisik supernya untuk melancarkan serangan yang kuat. Dia percaya bahwa dia tidak akan menghindar dengan kesombongan yang baik, jadi ini adalah kesempatannya sendiri. Telapak tangan kanan yang berdiri di depannya didirikan secara horizontal, menghalangi sisinya, dan bertabrakan dengan betis Tang Wulin. Gelombang udara lainnya jatuh. Suara ledakan energi menyebabkan banyak orang menutup mata. Seberapa kuat ini? Saya khawatir itu tidak lebih buruk dari pemboman palu kemarin. Sosok Tang Wulin terus bergerak di tempatnya. Cahaya keemasan di sekujur tubuhnya semakin kuat, dan anggota tubuhnya adalah senjatanya yang paling kuat. Setiap kali dia memukul, dia membombardir sisi enci, membuat semburan udara yang kuat. Tangan yang baik itu seperti dua panel pintu dan dua perisai. Tidak peduli seberapa sengit serangan Tang Wulin, dia hanya berdiri diam, menahannya lagi dan lagi. Saya tidak dapat melihat perasaan bahwa dia tidak dapat menahannya. Jika bukan karena ledakan udara, akan sulit untuk membayangkan bahwa perisai pelindung di sekitar seluruh lapangan permainan meledak menjadi lingkaran cahaya. Pertikaian puncak tak satu pun dari mereka melepaskan kemampuan roh mereka dan pertempuran itu adalah tabrakan head-to-head dengan cara yang sangat sederhana dan langsung. Hanya yang benar-benar kuat yang tahu bahwa tabrakan seperti itu adalah yang paling menakutkan dan paling berbahaya, setelah kebaikan serangan itu tidak bisa menahannya, maka itu akan langsung dihancurkan oleh Tang Wulin. Namun, situasi seperti ini jelas tidak akan terjadi kekuatan pertahanan kebaikan sekuat perasaan awal Tang Wulin. Tidak peduli bagaimana dia menyerang, lawan tetap diam. Setidaknya dari perasaan Tang Wulin sendiri, dia tidak menemukan perasaan kebaikan yang tak terhentikan, dia juga tidak menemukan bahwa garis keturunan Naga Suci cerah pihak lain dipengaruhi oleh garis keturunan Raja Naga Emasnya sendiri. Apa yang tidak diketahui Tang Wulin adalah bahwa garis keturunan Raja Naga Gunung Longyu juga berada di atas Naga Suci yang baik hati dan cerah yang hanya didasarkan pada garis keturunan. Oleh karena itu, dia telah merasakan perubahan pada garis keturunan Longyu sebelumnya dan kemampuan adaptasinya lebih baik daripada kebanyakan Master Roh Naga. Garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin jauh lebih kuat dari garis keturunan Raja Naga Gunung Longyu, tetapi tingkat kultivasi dan kebaikannya sangat berbeda. Selain itu, ketika Naga Suci Do Uluo telah bersiap, dia belum melakukannya. Kebaikan dapat dipengaruhi pada level ini. 28 pemboman berturut-turut, cahaya keemasan bersilangan dan sisik Naga bermekaran di seluruh tubuh. Dengan kebugaran fisik Tang Wulin, dia tidak bisa membantu tetapi berhenti sejenak. Tingkat wabah ini jauh orang biasa tidak tahan. Hanya kualitas fisiknya yang bisa bertahan. Tapi setelah jeda sesaat ini, Saint Dragon Do Uluo yang berlawanan akhirnya melancarkan serangan untuk pertama kalinya. Dia hanya mengangkat tangan kanannya dan menunjukkan arah Tang Wulin. Tidak ada kembang api dan tidak ada aura yang mempesona. Tetapi ketika dia memberikan instruksi ini, Tang Wulin merasa bahwa dia baru pertama kali menghadap Tang Tua untuk menunjukkan apa yang dia maksud. Menghadapi jari ini, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi dan semua ruang penghindaran di sekitarnya sepertinya telah menjadi pegunungan yang terjepit. Bab 1370 Long Yui Yu Tang Wulin Nafas ngeri melonjak, tetapi jari itu tidak bisa merasakan fluktuasi energi apapun. Tang Wulin menarik nafas dalam-dalam, mundur setengah langkah dengan kaki kanannya, mempertahankan penampilan busur dan anak panah, tinju kanannya meledak dalam pemboman berat di jari-jari lawan. Boom! Tang Wulin merasa seperti dia ditabrak oleh kereta yang dipandu oleh jiwa dan tubuhnya langsung terbang mundur seperti bola meriam. Ini adalah situasi yang tidak dapat dia kendalikan sama sekali. Di mata penonton, hanya ada kilatan cahaya keemasan. Tang Wulin langsung terlihat dan terbang di depan jari enci yang tampaknya tidak penting mengenai perisai pelindung di kejauhan dan kemudian rebound. Kembali ke lapangan bermain, tiarap. Satu jari sangat kuat. Ini adalah kekuatan ultimate Do'uluo, kultifasi generasi naga suci Do'uluo. Penonton terdiam sesaat, terutama orang-orang yang bersorak untuk Tang Wulin saat ini, mereka disegil oleh sesuatu, masing-masing membuka mulut lebar-lebar, menatap pemandangan itu dengan takjub. Di hati kebanyakan orang, tidak ada konsep tentang limit Do'uluo, mereka hanya mendengar namanya saja, tetapi mereka benar-benar tahu bagaimana limit Do'uluo itu ada dan berapa jumlahnya. Pada saat ini, Shenglong Do'uluo menggunakan basis kultifasinya yang menakutkan untuk menunjukkan kepada semua orang apa kekuatan sebenarnya. Pada saat ini, lebih banyak pemirsa yang bahkan kesurupan. Empat kemenangan di depan Tang Wulin tampak begitu lemah di depan Saint Dragon Do'uluo di depannya. Dia menyerang begitu lama dan pihak lain hanya melawan sekali dan secara tak terduga menghasilkan fenomena yang menakutkan. Sepertinya dia bahkan tidak memiliki perlawanan apapun. Apakah ini ultimati Do'uluo? Apakah ini celah antara kedua sisi? Kidan darah melonjak, tubuhnya menyentuh tanah, tetapi Tang Wulin sudah bangkit di saat berikutnya. Berdiri di kejauhan, matanya menyipit dan melihat kebaikan Shenglong Do'uluo. Ada sedikit keterkejutan di wajah Kinji. Apa yang dilihat, dirasakan, dan dibayangkan penonton akan selalu berbeda dengan keadaan sebenarnya. Jari kebaikan tampak sederhana, tetapi pada kenyataannya, itu berisi bagian dari kekuatan yang dipinjam dari 28 serangan berturut-turut Tang Wulin sebelumnya, ditambah ledakan kekuatan jiwanya sendiri, yang memiliki efek. Namun, saat Tang Wulin diledakan olehnya, dengan perasaan ramah, dia hanya merasa tubuh Tang Wulin telah berubah menjadi bola pada saat itu, dan dia tampak menyusut sedikit sebelum meledak keluar. Dalam seluruh proses terbang mundur, dia menyelesaikan sebagian besar kekuatan serangannya. Tampaknya dia diledakan, dan jarak antara kedua belah pihak sangat besar, tetapi pada kenyataannya, Enci sendiri tahu betul bahwa yang ini tidak menyebabkan banyak kerugian bagi Tang Wulin. Dia menggunakan metode ini untuk mengurangi kekuatannya dengan lebih baik. Baiklah, pemuda ini jelas sudah siap. Menatap ke langit, dia mengucapkan mantra naga, mata Tang Wulin menjadi sangat cerah, dan sedikit cahaya keemasan mulai muncul di berbagai persendian tubuhnya. Umum Sebuah suara yang jelas dan mendominasi bergema di seluruh penonton, naga, yu, yu. Cahaya keemasan kecil yang muncul padanya, pada saat ini, tampak seperti matahari kecil, mekar tak tertandingi cahaya terang. Udara di gimnasium mulai sedikit terdistorsi, cahaya dan bayangan berbentuk naga emas muncul di belakang Tang Wulin lagi, tetapi perbedaannya adalah kali ini permukaan naga emas tampak memiliki titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah void kental armor yang armor tempurnya diproyeksikan di luar. Bukankah ini sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh armor perang 4 karakter? Mungkinkah dia sudah menjadi armor perang 4 kata sekarang? Ini tidak mungkin dia tidak memiliki basis kultivasi dari judul Douluo, tidak peduli seberapa tinggi kebugaran fisiknya, tidak mungkin untuk berintegrasi dengan armor pertempuran 4 karakter. Shenglong Douluo baik hati, penuh keterkejutan saat ini, dan tidak memanfaatkan waktu ini untuk menyerangnya. Pikiran berbalik, dia segera menyadari bahwa dia bingung, Tang Wulin baru saja memanggil nama baju perangnya, Long Yue Yu, ini seharusnya menjadi nama baju besi tempurnya. Ketika kata baju perang, namanya adalah naga. Saat melawan armor dengan 2 karakter, namanya adalah bahasa naga. Saat armor pertempuran 3 karakter dipanggil Long Yue Yu. Memiliki namanya. Di dalam kotak, ketika Gu Yue Na mendengar kata-kata Long Yue Yu, tubuhnya bergetar sedikit, dan kilatan kebanggaan muncul di matanya yang indah. Apa kamu tahu armor pertempuran 3 karakter saya disebut, Dragon Wulin? Long Yue Yu, Tang Wulin. Dia sekarang memenuhi syarat untuk menyebut dirinya seperti itu. Naga emas di langit, karena bintik-bintik cahaya di tubuhnya, mulai menjadi lebih padat dan bersih, dan potongan-potongan baju perang juga melintas dari cahaya keemasan di tubuh Tang Wulin. Armor pertempuran emas sebening kristal, seperti karya seni yang diukir dari kristal emas, penuh dengan tekstur yang indah. Topeng emas menyembunyikan wajah tampan Tang Wulin, dan garis-garis emas pada helm memanjang ke bawah. Setiap bagian dari baju besi perang tampak penuh dengan tekstur. Pelindung bahu di kedua sisi berubah menjadi kepala naga, dan pelindung dada tidak terlihat berat. Itu tampak seperti pelindung jantung yang diukir dari batu permata emas besar, dengan pola naga di sekujur tubuh, rok pertempuran terkulai, dan setiap bagian baju besi penuh dengan punggung bukit yang indah. Armor seluruh tubuh, set lengkap, armor pertempuran tiga karakter. Cahaya keemasan menjulang, dan ketika baju besi ini menutupi tubuhnya, tinggi Tang Wulin telah mencapai tiga meter. Mata menjadi lebih cerah, dan baju besi yang mempesona muncul di mata penonton. Pemirsa yang baru saja kehilangan kepercayaan padanya tidak bisa membantu tetapi muncul kembali di mata mereka. Baju perang yang bagus? Terlepas dari kekuatannya, penampilan armor pertempuran saja sudah cukup untuk membuat orang ngilar. Meskipun benda ini hanya diterbitkan ulang sebagai koleksi, diperkirakan akan banyak orang yang bergegas ke sana. Enci tidak siap untuk tetap dalam kondisi saat ini untuk melawan Tang Wulin. Di belakangnya, naga putih muncul lagi, dan sedikit cahaya muncul di naga suci yang terang ini, tetapi Enci sendiri tidak memiliki titik cahaya. Ini adalah karakteristik dari baju besi kental kekosongan yang sebenarnya, baju besi pertempuran empat karakter. Naga suci yang cerah mengucapkan nyanyian naga yang keras, dan tubuh naga tampaknya hancur di udara, dan berkas cahaya putih bersinar keluar dari tubuh naga yang hancur, dan langsung menuju rahmat. Armor tempurku bernama Wushuang Shenglong. Wushuang Shenglong baik hati. Tidak diragukan lagi bahwa dua kata, Wushuang, tidak menggambarkan kekuatan Tanglong, tetapi harus memiliki makna yang luar biasa dalam hidupnya. Nama ini mungkin adalah nama kekasihnya. Armor pertempuran putih dengan cepat menutupi tubuh NC benar-benar menyelimuti dirinya ketika ia mengenakan armor pertempuran ini, ia tidak bisa lagi melihat bahwa ia adalah orang tua yang sekarat. Nafasnya juga berubah seketika. Lingkaran putih besar hampir menyelimuti seluruh stadion, dan ribuan naga terbang di lingkaran cahaya tersebut. Nafas kuat cahaya naik seperti substansi, mengubah seluruh meja permainan menjadi lautan cahaya. Naga putih di lingkaran cahaya perlahan naik ke atas, dan mereka semua terlihat begitu nyata. Void Condensed Armor, Realm Essence, ini adalah karakteristik dari armor pertempuran empat karakter. Jika armor pertempuran tiga karakter adalah semacam sublimasi, sehingga master jiwa dapat memiliki kekuatan domain, maka armor pertempuran empat karakter tidak sesederhana sublimasi, tetapi evolusi. Armor pertempuran empat karakter, juga dikenal sebagai baju besi para dewa, adalah eksistensi yang benar-benar ingin melampaui dunia ini. Armor pertempuran empat karakter dari master armor pertempuran empat karakter adalah bagian terpenting dalam hidupnya, sama seperti organ terpenting dalam tubuh. Ketika armor pertempuran empat karakter terbentuk, master armor empat karakter itu bahkan harus membayar lebih dari sepertiga darah tubuhnya untuk membangunkannya, karena itu adalah keberadaan nyata. Pembentukan armor pertempuran empat karakter adalah kematian dan terobosan bagi master armor pertempuran empat karakter. Kemudian, untuk mencapai armor pertempuran empat karakter, jika Anda tidak bisa menerobos, Anda mungkin akan kehilangan nyawa Anda. Inilah mengapa jumlah master armor pertempuran empat karakter sangat jarang. Kekuatan dari armor pertempuran empat karakter hanya dapat diukur dengan cangkang terpandu jiwa yang dipasang di tingkat yang membunuh dewa. Sederhananya, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik di level tertinggi Do Uluo. Jika Tong Yu, yang tidak memiliki armor perang, menghadapi kebaikan dengan menggunakan armor perang empat kata, dia tidak akan bertahan sebentar. Armor pertempuran empat karakter di dunia master armor tempur juga disebut jembatan para dewa. Mengapa? Apakah itu sekter roh kudus atau pagoda roh, serta banyak Do Uluo ekstrim dari sekte tang dan akademi serek, memiliki pengejaran yang kuat terhadap tingkat dewa? Dalam hal ini, jauh melampaui master jiwa kuno. Itu karena setelah armor pertempuran empat karakter ditemukan, mereka benar-benar dapat merasakan kekuatan dunia itu melalui penanaman armor pertempuran empat karakter dan ultimate Do Uluo mereka sendiri.